Tak ada biaya karena ingin memasukkan anaknya ke pondok pesantren, seorang janda beranak dua di Palembang, Sumatera Selatan, terkena bujuk rayu tindak penyalahgunaan narkoba dengan menjadi kurir dan diiming-imingi uang 1 juta rupiah. Saat ditangkap, ia pun tak kuasa menitikkan air mata lantaran menyesali perbuatannya itu dan harus mendekam di sel tahanan atas pulahnya. 1 juta itu uangnya lancaranya buat apa, Bu? Buah, karena sekolah pesantren, Pak. Wah, sekolah pesantren. Pondok pesantren, ya? Sekolah di pesantren, ya. Bapak, kenapa kita menangis? Menyesalan, Bapak, gimana, Bu? Dua kawanan pelaku curanmor di Palembang, Sumatera Selatan, terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang keren melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan mukai warga di repus polisi. Dari tangan pelaku, petugas penyita senjata tajam jenis seluruh. Aksi premanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Elvi Martina, janda beranak dua, warga Palembang ini ditangkap kepolisian Direktorat Narkoba, Pol Da Sumsel. Dari tangannya, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 300 gram lebih atau sekitar 300 juta rupiah. Ia ditangkap saat akan mengantarkan barang haram milik temannya tersebut ke pembeli dengan iming-iming akan diberikan uang 1 juta rupiah. Naas, saat akan mengantarkan paket sabu itu, dirinya ditangkap dia kepolisian di pres narkoba Pol Da Sumsel. Saat ditangkap petugas, raut wajah wanita berusia 43 tahun ini terlihat nampak begitu banyak penyesalan. Namun, apa daya? Nasih sudah menjadi bubur. Dirinya pun kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman di atas 5 tahun percayaan. Ini sekolah, sekolah kesantren. Pesantren. Untuk pesantren, bu, ya? Sekolah di pesantren, ya. Ibu, kenapa kita menangis? Menyesalan, bu, atau gimana, bu? Mungkin untuk orang-orang lain, bu, yang tidak berbesar mungkin, bu? Diingatkan kepada semua, ya. Khususnya ibu-ibu atau semuanya. Apa? Tidak sampai terguna dengan iming-iming orang. Emang berapa banyak? Barang-barang di sini, waduh. Lalu, diingatkan di sini, 30,2. Tidak berarti, Tidak berarti, Tidak berarti, Tidak berarti, Tidak berarti. Ibu, selama itu bekerja apa sehari-hari? Menurut pengakuan Marlina yang tak henti-hentinya menitikkan air mata ini, dirinya nekat ingin menjadi kurir barang-barang tersebut karena tidak ada biaya untuk menyokolahkan anaknya ke pondok pesantren. Karena tak punya uang, usai bercerai dengan sang suami, dia pun akhirnya menyangkupi tawaran temannya untuk menjadi kurir antar paket narkoba dengan iming-iming uang 1 juta rupiah jika berhasil mengantarkan paket tersebut. Kas, saat sedang di jalan dan untuk pertama kalinya menjadi kurir, polisi datang menyergamnya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsal, Kompas Pol Heru Agung Nugroho mengimbau agar masyarakat, terutama ibu-ibu, agar tidak terkena bujuk rayu dan mencoba-coba menjadi kurir narkoba, lantaran ancaman hukumannya tidaklah main-main. Seberapa tangkapan yang diutap oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsal, ya ada 9 laporan polisi dan 11 tersangka. Seperti yang dilihat tadi, sudah diampilkan, salah satunya ada tersangka perempuan. Nah, perempuan tadi pak itu mungkin ada di alas atau ada sekolah, mungkin atau kelimpawan mungkin kalau di ibu-ibu petangga, di mana kalau di polisi sendiri pak? Yang harapan saya, tadi dengan penjelasan ibu, ya kepada, bukan ibu-ibu, kepada semuanya, jangan sampai tergiur, tergoda, dengan rayuan-rayuan yang nantinya akan menyesatkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameramen Apri Ancah, PBTV, mengabarkan.